Seusai dibebaskan dari penjara, artis Nikita Mirzani kini sibuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ia memposting beberapa kegiatannya di rumah bersama sang anak. Nikita Mirzani tampak mengenakan daster hingga memasak makanan untuk anak tercintanya itu. Momen kehangatan bersama keluarga itu terus dipamerkan oleh Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya. Nikita Mirzani diketahui sudah menghirup udara bebas sejak Kamis 29 Desember 2022. Hakim memutuskan membebaskan Nikita Mirzani karena saksi Dito Mahindra tak pernah datang ke persidangan yang sudah berkali-kali dilaksanakan. Pasca keluar dari tahanan, Nikita Mirzani pun banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Wanita yang akrab di Sapa Nyai ini kerap mengunggah video dan foto anak bungsunya Arkana Mawardi. Ia memposting foto Arkana sedang tidur pulas, kemudian video sang anak sedang bermain. Momen itu sepertinya sangat dirindukan oleh Nikita Mirzani selama dua bulan di penjara. Nikita Mirzani pun kini tengah menikmati momennya bersama anak-anaknya. Pada postingan instastory-nya pada Senin 2 Januari 2023, Nikita Mirzani tampak asyik membuatkan masakan untuk anak keduanya, Aska Rakila Mawardi. Nyai tampak mengenakan daster putih dengan motif bunga-bunga warna biru. Seperti ibu pada umumnya, ia pun dengan telaten membuatkan masakan untuk sang anak. Masakan yang dimasak Nikita Mirzani yakni pasta fusuli. Nikita Mirzani juga tampak sesekali mencicipi masakannya itu. Setelah dirasa pas, ia pun kemudian memberikan makanan itu pada Aska. Aska yang sudah menunggu sedari tadi pun langsung menyambut makanan spesial buatan ibunya itu dengan lahap. Selama Nikita Mirzani di penjara, anak-anaknya dirawat dan ditemani oleh sang kekasih Antonio Dedola. Antonio Dedola bahkan sempat hadir saat Nikita Mirzani menjalani sidangnya di pengadilan negeri Serang, Banten. Antonio Dedola diketahui bekerja sebagai anggota polisi militer di Jerman. Nikita Mirzani bersyukur mengenal dan menjalin hubungan Asmara dengan Antonio Dedola meski berbeda negara. Janda tiga anak yang kini berusia 36 tahun itu mengatakan Antonio Dedola menemani anak-anaknya selama ia mendekam di tahanan. Terima kasih telah menonton!